Kita anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus Galatia 3 ayat 26-29 Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani Tidak ada hamba atau orang Merdeka Tidak ada laki-laki atau perempuan Karena kamu semua adalah satu Di dalam Kristus Yesus Dan jikalau kamu adalah milik Kristus Maka kamu juga adalah keturunan Abraham Yang berhak menerima janji Allah Galatia 4 ayat 1-7 Yang dimaksud ialah Selama seorang ahli waris belum akil balik Sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba Sungguhpun ia adalah tuan dari segala sesuatu Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan Dan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya Demikian pula kita Selama kita belum akil balik Kita takluk juga kepada roh-roh dunia Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan Dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi anak Dan karena kamu adalah anak Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita Yang berseru Ya Aba Ya Bapak Jadi Kamu bukan lagi hamba Melainkan anak Jikalau kamu anak Maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah 1 Yohanes 3 ayat 1-2 Lihatlah Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita Sehingga kita disebut anak-anak Allah Dan memang kita adalah anak-anak Allah Karena itu dunia tidak mengenal kita Sebab dunia tidak mengenal dia Saudara-saudara aku yang kekasih Sekarang kita adalah anak-anak Allah Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya Kita akan menjadi sama seperti dia Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya Terima kasih